Sesuatu yang benar-benar kita butuhkan tidak selalu datang dengan skenario yang indah dan kita terburu-buru menyimpulkannya sebagai kesialan, padahal keberuntungan. Salam sejati, Rahayu Bagaimana cara merubah getaran? Simple. Sikat saja semua konten-konten disini. Maka mindset pun akan berubah. Anggapan berubah. Kok bisa? Dari perubahan anggapan ini, maka getaran pun berubah. Dan apa yang terjadi? Sikap mental berubah. Karena sikap mental berubah, maka perilaku pun berubah. Kenapa? Karena dari perubahan anggapan, perasaan yang dihasilkan tentu saja berbeda. Ya enggak? Karena perasaan yang dihasilkan berbeda, maka cara menyikapi bersoalan atau segala sesuatu dalam keseharian pun berubah. Clear? Disini anda digiring untuk memandang hidup dengan kacamata sederhana. Kacamata sederhana yang kalau benar-benar anda pakai, akan memampukan anda untuk menyikapi dinamika dunia benda ini dengan lebih santui. Tanpa perlu babar, tanpa perlu ngambek, apalagi ngamuk. Maka sebelum anda memutuskan untuk ini itu, tanpa anggapan yang sehat, tunggu dulu. Berhentilah sejenak untuk evaluasi. Seperti apa sih anggapan yang anda pegang saat ini? Lalu bagaimana kita bisa tahu data anggapan mana yang sehat dan mana yang tidak sehat? Perhatikan saja dominasi perasaan yang dihasilkan. Apa yang anda rasakan? Damai? Sejuk tanpa beban? Atau jangan-jangan malah rusuh, kering, dan nyesek? Apa yang anda rasakan? Kalau konten-konten disini benar-benar anda sikat habis di setiap serinya, paling tidak anda sudah cukup memahami bahwa perasaan merupakan indikator dari kondisi batin. Kondisi batin menggambarkan isi gudang. Kalau saya bilang gudang, anda tahu maksudnya ya? Contoh sederhana, saat terjebak kemacetan di jalan, reaksi orang yang anggapannya jelek itu biasanya mengeluh. Mengeluh betapa membosankan situasinya. Biasanya sepaket dengan cari-cari kambing hitam dan sebagainya. Nah, sikap ini merupakan wujud dari perasaannya. Artinya, ini getaran energi jelek. Atau perasaan jelek. Perasaan jelek yang dihasilkan dari anggapan jelek. Dengan anggapan yang berbeda, tentu saja kondisi kemacetan itu akan terlihat berbeda. Dan perasaan yang dihasilkan juga berbeda. Misalnya, Beruntung ada penundaan sejenak. Mungkin di depan ada bahaya menghadang. Kita pernah singgung ini di ruang sebelah. Ya? Nah, demikian juga untuk persoalan hidup yang lain. Kalau kita terbiasa melihat setiap persoalan dengan anggapan yang baik, anggapan yang sehat, maka sistem akan bekerja otomatis mewujudkan kejadian yang baik dalam konteks sesuai dengan kebutuhan. Saya bilang sesuai kebutuhan karena sesuatu yang benar-benar kita butuhkan tidak selalu datang dengan skenario yang indah. Dan kita terburu-buru menyimpulkannya sebagai kesialan pada hal keberuntungan. Misalnya kita mengalami peristiwa jelek, lalu muncul perasaan tidak enak. Kalau kita menyadari bahwa perasaan tidak enak yang muncul adalah karena hutang kita sendiri di masa lampau. Dan peristiwa jelek ini merupakan momen pelunasan. Maka tiba-tiba perasaan kita berubah jadi rasa terima kasih. Karena satu hutang sudah lunas. Tapi kalau dari awal anggapannya sudah jelek, perasaan yang dihasilkan tetap aja jelek. Lalu melahirkan sikap dan perilaku jelek. Hutang lagi. Suatu saat bayar lagi. Nah ini, lingkaran setan. Ketemunya apa? Penderitaan. Oke. Jadi demikianlah The Lever kali ini. Itulah sedikitnya bagaimana merubah getaran. Kuncinya ada di anggapan. Tanam dan rawat baik-baik benihnya. Sesuai dengan kebutuhan Anda. Salam sejati. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.